Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini iHistory akan memperkenalkan tokoh yang membangun Islam di Spanyol dan Portugal Atau yang dikenal dengan nama Agda Lucia Siapakah dia? Dialah Abdurrahman Ad-Dakhil Abdurrahman adalah cucu dari Hisham bin Abdul Malik Hisham adalah kholifah ke-10 dari Bani Umayyah Saat Abdurrahman berusia 22 tahun Ia menjadi buronan Semula berawal karena kholifah pasca Hisham Di antaranya ada yang fasik Seperti yang diungkapkan oleh Imam Asyuti Dan perbutan kekuasaan pun terjadi Tragedi ini dimulai setelah kejatuhan Bani Umayyah di Damascus Yang dilakukan oleh Bani Abasyah Abasyah membunuh seluruh keluarga Umayyah Tetapi Abdurrahman dan adiknya yang bernama Yahya dapat melarikan diri Dalam persembunyiannya di tepi sungai Ufrat Pasukan Abasyah berhasil menemukannya Mereka berenang dengan menyeberang sungai Malang tak dapat dihindari Adiknya menepi tergiur janji palsu pasukan Abasyah Bahwa pasukan menjamin keselamatan mereka Adik tercinta dieksekusi Kini Abdurrahman satu-satunya dari keluarga Umayyah yang selamat Dalam pelariannya ia bertemu dengan pembantunya yang bernama Badar Abdurrahman dan Badar menyusuri gurun bukit-bukit berbatu Demi menghindari kejaran pasukan Abasyah Pelarian berlanjut ke Palestina, Sinai, Mesir, dan Burka Burka sebuah kota di Libya kini Dan Burka belum dikuasai Abasyah Ketenangan tak bertahan lama Kini Abasyah menguasai kota Pelarian dilanjutkan ke kota Marrakesh Marrakesh pada masa itu menjadi bagian dari provinsi Andalusia Yang beribu kota di Toledo Dari kota Marrakesh, keduanya akhirnya pindah ke kota pelabuhan Meliela Di dekat kota Cetak Dekat dengan pelabuhan ketika Torit Bin Ziyan menaklukkan Andalusia Abdurrahman masuk ke Andalusia pada tanggal 21 Februari 723 Masehi Pejabat Umayyah menyambut gembira kedatangannya Disinilah ia melanjutkan pemerintahan Umayyah Dan bergelar amir dengan kekuasaan yang otonom dari kekuasaan Abasyah Kini kedatangannya menjadi mercusuar lahirnya ratusan ilmuwan dan ulama hebat di Andalusia Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.